Oke teman-teman jadi saat ini di hadapan kalian ada dua macam oli samping ya teman-teman ya Motul 800 offroot dan juga kastrol A747 Beberapa waktu lalu kita udah nyoba Motul 800 ya teman-teman dan hasilnya seperti itu Nanti gue akan nyoba ganti ke kastrol A747 untuk 3 liter bensin Oh iya by the way ini secara kasat mata Ini olinya lebih kental si kastrol A747 nya teman-teman ya Ini bener-bener kental banget Kental parah Nah ini si Motul 800 ini kental Cuma masih jauh lebih kental si kastrol A747 nya teman-teman Dan kalau dari aromanya sih menurut gue sih sama aja ya teman-teman ya Sama-sama apok Dan hari ini gue lagi ada di depan Masjid Al-Aqso Klaten teman-teman ya Masjid Agung Al-Aqso Klaten teman-teman dan hari ini rencananya gue mau ngetes oli samping Kastrol A747 teman-teman ya melanjutkan kemarin kita udah ngetes Motul 800 ya kan Evalu hijau Nah ini sekarang kastrol A747 dan nanti kalau seandainya habis di jalan Ya gue lanjut ngetes oli samping Prostock dari LRF Oil teman-teman ya LRF Lubrikan sorry teman-teman Oke jadi motornya insya Allah hari ini sudah siap Sudah siap tadi gue udah cek rent Cek segala macem lah Pokoknya udah siap Karena kemarin sempet ini teman-teman agak sedikit trouble Karena gue nyoba jalan pake kastrol A747 Tapi apa ya gue pake jalannya tuh pelan teman-teman Pelan ternyata ngaruh banget teman-teman ya Jadi ketika gue pake jebret jalan oke Terus berhenti mesinnya ya Itu ternyata di mungkin ya di ruang bakar tuh terlalu basah atau gak kebakar Nah jadi dia dihidupin susah banget teman-teman Bebek lah kayak gitu Nah ketika gue mesin udah panas Ini mesin udah enteng banget teman-teman Kayak gitu Ternyata hasil pengematan awal gue ya teman-teman ya Bahwa kastrol A747 ini gak bisa diajak jalan pelan Gak bisa diajak jalan pelan Jadi kalau mau kalian untuk jalan jauh sekalian Atau ya untuk ngebut gitu loh Soalnya kalau misalnya cuma untuk harian santai ringan itu Oke kalian bisa jalan nih pas baru makain nih enteng Nah ketika kalian mesin didi mesin didiemin buat jalan besok Itu ngidupinnya lagi susah ternyata teman-teman susah Mungkin disitu apa ya Kalau yang gue liat sih kayaknya lebih sulit terbakar ya teman-teman ya Lebih sulit terbakar Kayak gitu settingannya sama bensin per talit dan juga Campuran basahnya 15 mili per liter bensin Nah ini karena stok bensinnya sedikit teman-teman ya Gue nyasi 3 liter dan kemarin udah gue ajak jalan-jalan sekitar 20 km-an Mungkin nanti efektifnya hanya bisa gue ajak gaspol sekitar 20 km-an teman-teman Kayak gitu Dan ini jalan raya solo teman-teman ya Ini babla as terus sampai ke solo teman-teman Di sana itu klaten Kayak gitu teman-teman Oke langsung kita gaspol aja di jalan raya solo Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan dan hasil pengamatannya Bermanfaat buat semua orang ya teman-teman ya Amin Nah kayak gini-gini nih malas nih gue Selamat menikmati Sampai jumpa di Soro dah, kamu kenapa pendek banget dah? Kita coba lagi ya Sampai jumpa di 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 S Wow 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 Oke Oke teman-teman Tadi kita udah nyoba Di percobaan gaspo yang ke Pertama ya teman-teman ya Ceritanya bala lagi teman-teman Dari arah Kelaten ke Penggung lagi teman-teman ya Dari arah sana tuh Kelaten ke Solo lagi Itu jalur paling Rute paling aman Sekali lagi Habis itu sudah akan gue ceritakan Seperti apa kesimpulannya teman-teman Tadi sempat dapat 116 km per jam ya teman-teman ya Oke teman-teman Percobaan kedua Yuk bismillah Mohd banyak banget Morbidelli Preeage untuk pemeh On the cup back That was lovely Morbidelli then Saying I'm not giving this one up just yet Miller Will you like to turn more You win Bimbi'in So he can lose It's the last lap Humpening over here in Valencia Jack Millen Turned the title And they have to Modern Drive Brilliant How a blessing was that Frank Keen Morbidelli It's all about the line here Adoh Balencia nya adis teman-teman bensinnya abis seperti gue bilang nyawanya pendek sekali kalau cuma 3 liter ya teman-teman ya tapi kalau gue kasihnya kebanyakan olinya enggak cukup saya suka nyolong upinya itu punya orang bukan punya saya oke teman-teman akhirnya kita sampai juga di ujung bagian video ini teman-teman dimana gue akan ceritakan seperti apa pengalaman gue saat memakai oleh samping Castro A747 ini teman-teman ya baik mungkin akan gue mulai dari sini teman-teman ya langsung aja nih antara Castro A747 dengan motor 800 teman-teman ya untuk top speed untuk top speed seperti kita tahu tadi bahwa Castro A747 itu dapat top speed di 116 km per jam dengan kondisi jalanan yang sangat bagus ya jalanan kosong terus juga enggak ada kendala apapun ya jalanannya sangat bagus dan gas gue sudah sampai mentok teman-teman gas gue sampai mentok jadi dapatnya hanya 116 km per jam dengan jarak yang sama bahkan lebih jauh daripada ketika gue ngetes motor 800 kemarin kayak gitu ya teman-teman ya jaraknya sama kondisi jalanannya lebih bagus kemudian apa namanya gas gue bahkan sampai mentok itu Castro A747 dapat 116 km per jam kemudian kalau dibandingkan dengan motor 800 kemarin gas gue belum mentok gas gue belum mentok teman-teman ya kondisi jalanannya kurang bagus kurang bagus ya terus apalagi ya ya 2 itu teman-teman jadi kalau antara motor 800 dan A747 gue bandingkan top speednya tinggian mana gue bisa bilang lebih tinggi si motor 800-nya teman-teman kayak gitu karena ya seperti gue bilang barusan bahwa ini tadi jalannya bagus banget teman-teman bagus banget gas gue sampai mentok gas gue sampai mentok ya itu dapetnya hanya 116 km per jam dengan jarak yang sama dong ya kemarin kan kita ngetes juga di jalanan ini dengan 5800 bahkan 5800 kemarin kondisi jalanannya itu kurang bagus dimana kemarin kan rame banget teman-teman ya rame banget jadi gue agak ngurang-ngurangin gasnya teman-teman nah kalau ini tadi bener-bener gue gas pol sampai mentok dan hanya dapet 116 km per jam jadi kesimpulan gue saat ini ya untuk top speed lebih bagus si motor 800-nya kayak gitu untuk akselerasi pun sama lebih enak si motor 800-nya nah kemudian yang kedua performa dari RPM bawah ke tengah ya untuk kenyamanan untuk kenyamanan ya ini gue lebih suka si kastrol A747-nya teman-teman kastrol A747-nya dimana si kastrol ini menurut gue dia lebih apa ya lebih lembut lebih responsif lebih bertenaga menurut gue tapi itu untuk bukaan gas-gas kecil ya teman-teman ya semisal nih semisal kita baru ngidupin mesin terus jalan tuh nah itu lebih berasa si motornya eh motor A747-nya teman-teman lebih nyaman lebih lembut motor tuh berasa lebih kayak lebih menyatu aja dengan tangan kita teman-teman kayak gitu kemudian untuk bangun dari tikungan bangun dari tikungan itu kan kita posisi engine brake terus kita gas nah itu gue ngerasa lebih nyaman pakai A747-nya teman-teman kayak gitu oke jadi masalah kenyamanan gue sih lebih nyaman dengan kastrol A747-nya cuma kalau untuk akselerasi dan top speed itu memang gue gak bisa bohong ya teman-teman ya datanya juga sudah berbicara dengan jarak yang sama dengan kondisi jalanan yang bahkan lebih apa ya lebih parah si motor 800-nya teman-teman ya itu tapi motor 800-nya bisa dapat top speed yang lebih tinggi teman-teman kayak gitu jadi kesimpulannya top speed lebih tinggi antara motor 800-nya A747 ya top speed lebih tinggi motor kenyamanan lebih nyaman si kastrol A747 kayak gitu nah itu dengan settingan oli yang sama dengan jarak yang sama jalanan yang sama tapi kondisi kondisi jalanannya bahkan lebih jelek atau lebih tidak baik pas gue ngetes si motor 800-nya kayak gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa tercerahkan dan kalau kalian mau lihat seperti apa asapnya akan gue tunjukin teman-teman di akhir video nah ini kita gas dulu itu penampakan asap dari kastrol A747 kondisi mesin sudah sangat panas ya teman-teman asapnya wangi-wangi atok biasa kayak oli-oli racing kemudian untuk ketebalan asapnya menurut gue masih ada kelihatan cuma tipis banget teman-teman tipis banget tipis banget cok asli bahkan bisa gue bilang ya bersih banget lah ya keraknya keraknya rontok semua men keraknya rontok semua kalau untuk suara mesin sih bisa gue bilang ini lembut teman-teman lembut banget tas oli-oli mahal ya teman-teman ya oke cukup sekian oke teman-teman cukup sekian video review oli samping kastrol A747 dari gue mudah-mudahan bisa bermanfaat dan minimal bisa menghibur lah teman-teman ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat